Intro Hai Sudelux, jumpa lagi nih bersama saya ini Mumu Fasting hanya di Sundul.com 100% Sepak Bola Seperti biasa untuk melalui perjumpaan kita hari ini Indi udah siapin berita pertama yaitu berita seputar Lionel Messi yang berhasil mencetak rekor barunya di Liga Champions Dalam laga yang berlangsung di kandang mereka Camp Nou Barcelona melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini dengan gemilang Berhadapan dengan Ajax Amsterdam, skuad asuhan Tata Marzino berhasil memetik kemenangan telak 4-0 Akter kemenangan baka pada laga ini tidak lain adalah Lionel Messi yang sukses mencetak hat-trick Hat-trick ini sendiri rupanya menjadi yang keempat bagi Messi yang sekaligus membuat ia melampaui rekor Filippo Inzaghi dan Mario Gomez yang pernah 3 kali mencetak hat-trick di Liga Champions Tidak hanya itu, dengan koleksi 62 golnya saat ini Bukan tidak mungkin sang Messi donah mampu mengejar top skor sepanjang sejarah Liga Champions yang masih dipegang oleh legenda market Raul Gonzalez Kepada media, Messi mengungkapkan kebanggaannya bila mana mampu melampaui rekor sang legenda yang kini mengoleksi 71 gol Namun di atas semuanya itu, Messi mengungkapkan bahwa ia lebih mengutamakan kesuksesan bersama timnya dibandingkan gelar individu semata The Blues Chelsea secara mengejutkan takut dari wakil Swiss Basel pada laga perdana di babak penyisian grup Liga Champions musim ini Menghadapi tim non-unggulan Basel Anak-anak asuhan Jose Mourinho justru harus memulai penampilannya di Liga Champions dengan kekalahan Bermain di Stamford Bridge, Chelsea yang tampil dengan pemain-pemain unggulannya sempat memimpin terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Oscar pada penghujung babak pertama Namun pada babak kedua, tak ada yang menyangka bahwa situasi permainan dapat berbalik 360 derajat Memanfaatkan dua blunder fatal para pemain Chelsea Basel justru mampu berbalik unggul lewat gol yang dicetak oleh Mohamed Salah dan Marcos Keller Menanggapi kekalahan timnya, The Special One menyatakan bahwa ia tidak merasa terkejut dengan hasil pertandingan tersebut Mohu juga beranggapan bahwa skuadnya masih belum dewasa dalam menanggapi kekalahan mereka Sebuah isu panas tengah berhembus kencang seputar pelatih Ibiang Koneri Antonio Conte Kabarnya nih, pelatih berusia 44 tahun ini sedang diincar oleh klub asal Inggris Penasaran? Ini dia beritanya Spekulasi masa depan Arsenal Wenger di Arsenal memang masih menjadi terateki hingga saat ini Belum adanya pernyataan dari pihak klub seputar perpanjangan kontrak sang pelatih Membuat banyak pihak memprediksi bahwa The Professor akan segera hengkang dari Emirates Stadium Terlebih, sosok pelatih berusia 63 tahun ini sudah sering dikaitkan dengan klub kaya raya asal Perancis PSG yang tertarik untuk mendapatkan jasanya Dari sekian nama pelatih top di Eropa, nama Antonio Conte yang kini melatih Juventus dikabarkan menjadi kandidat yang terkuat untuk menggantikan Wenger Menurut Sport Mediaset, ketertarikan klub asal London tersebut terhadap Conte tak lepas dari prestasi api sang pelatih Yang dalam dua musim terakhirnya bersama Juventus telah mempersembahkan dua gelar Serie A Italia dan satu gelar Piala Super Italia Untuk para penggemar Madrid, ada kabar gembira nih Cederanya Iker Casillas nampaknya tak separah dengan apa yang diperkirakan oleh banyak orang Ini dia sudah sudah siapin beritanya Setelah absen selama hampir 8 bulan, Iker Casillas akhirnya melakoni comeback-nya bersama Real Madrid Saat tampil di Liga Champions kemarin Namun sayang, dalam laga yang telah dinantikan oleh Casillas Dia justru harus kembali mengalami cedera setelah berbenturan dengan rekan setimnya Sergio Ramos Alhasil, meski sempat melanjutkan pertandingan Keper berusia 32 tahun itu memutuskan untuk mundur pada saat laga baru berjalan 15 menit Tak lama selesai pertandingan, berbagai isu seputar cederanya Casillas yang diperkirakan serius Mulai merebak ke berbagai kalangan Dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis di Madrid Ternyata cedera yang dialami oleh Casillas hanyalah sekedar memar pada tulang khusus sebelah kirinya Meski belum diketahui berapa lama Casillas akan kembali menepi Kubu Los Blancos dikabarkan cukup gembira dengan hasil pemeriksaan medis San Siper yang tak separah yang diperkirakan Masih seputar cedera pemain, The Red Slipper Pool dipastikan akan kehilangan salah satu penggawannya Filipe Coutinho hingga akhir Oktober nanti Setelah ia mengalami cedera bahu ketika melawan Swan City P kemarin The Red Slipper Pool dipastikan akan kehilangan salah satu penggawannya Filipe Coutinho yang mengalami cedera bahu pada match day keempat kemarin Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 2-2 tersebut, pemain asal Brazil itu mengalami cedera usai berbenturan dengan pemain San Si City Ashley Williams Seberapa hari usai pertandingan tersebut, kekhawatiran The Red Slipper menjadi kenyataan Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, cedera yang dialami oleh Coutinho terbilang cukup parah Bahkan pemain berusia 21 tahun tersebut diharuskan untuk naik ke meja operasi demi mempercepat kesumbuhan cedera bahu-nya itu Dengan ini dapat dipastikan bahwa Coutinho akan absen hingga akhir bulan Oktober nanti Meski demikian, absennya sang pemain juga diiringi oleh comeback-nya Luis Suarez Yang akan kembali membela Liverpool, usai melakoni laga melawan Southampton pada akhir pekan nanti Oke sebelumnya, info terakhir tadi sekaligus menjadi penutup penyumban kita pada hari ini Jangan lupa untuk terus cek sundul.com 100% sepak bola untuk terus up to date dalam dunia sepak bola Saya Indi Mumu, pamit, bye-bye Jangan lupa untuk terus up to date dalam dunia sepak bola